Ke Brunei gak lama, cuma ambil barang mungkin gak ada 10 hari ya Juna pilih yang mana? Nggak, ini Chagesnya berapa mas? Biasanya Manis Halo semuanya, selamat pagi Ada Juna disini, sama Cimel lagi makan pop mie Seperti biasa, kerjaan I-6 itu beres-beres Kejap ya, kita menuju ke ruang TV saja Aku mau cerita kepada teman-teman semua Eh, Juna say hi dong Say hi, hi dulu dong Juna mau masuk video? Say hi ke pemirsa? Iya? Say hi dong Halo guys, bagaimana? Halo guys Tuh ada siapa Eh, yang bukan Halo guys Halo semuanya, selamat pagi Assalamualaikum lagi bersama Juna alias Dunjun alias Dudut Lagi main sepeda Pada hari ini ada sesuatu yang harus aku bagitahu kepada teman-teman semuanya Gak tau ini berita penting atau enggak Kan kalian tau rencananya aku tuh memang berangkatnya ke Korea itu dari Surabaya ya Di pertengahan Januari Jadi sekalian aku panjangkan liburan akhir tahun aku itu sampai di akhir Januari baru insya Allah baru balik ke Brunei ya Tetapi karena ada sesuatu hal, ada sesuatu yang mendesak yang penting dan mustahak Jadi aku memutuskan untuk balik ke Brunei nya itu awal ya Aku rencana mau balik ke Brunei kurang lebih hanya 10 harian, enggak ada gitu lah ya Ada sesuatu yang harus aku ambil, yang harus aku lakukan di Brunei Jadi rencananya aku akan memakai pesawat Air Asia Sekalian kemarin ada request dari salah satu subscriber aku Ketolong dong review Air Asia Kenapa sih kakak? Review SQ, hanya review RBS aja sekali-sekali Review dong Air Asia Kan ada juga penerbangan dari Brunei ke Surabaya dan sebaliknya Jadi pada hari ini mulai akan booking tiket pesawat Air Asia Kenapa aku pakai Air Asia ya? Satu karena memang ada yang minta review Yang kedua, Brunei agak sedikit mahal Tulang-tulangnya yang sana, tulang-tulangnya yang dulu makan Uh, enaknya apa itu? Wow, sekalian aku mau review hotel kapsul yang ada di KL ya Di sana ada hotel kapsul karena aku transit satu malam overnight di KL IE 2 Tapi kalau Air Asia itu bukan pesawat yang full service ya Jadi kayak seatnya, kayak makannya, kayak bagasinya kita harus beli sendiri Tapi karena di Brunei enggak lama aku jadi enggak bawa bagasi ya Hanya dapat 7 kilo saja Terus makannya kita dapat beli Makannya itu kurang lebih 50 ribu Kalau seatnya dari Surabaya itu murah aku cek guys Cuma 50 ribu untuk yang seat biasa, yang hot seatnya agak mahal Tapi kalau untuk yang dari KL ke Brunei itu agak sedikit mahal Kurang lebih di 200 untuk yang biasa hot seatnya 300-400 Sekalian mereview bagaimana pembayaran tiket Air Asia kalau kita bayar ke Inomart atau Alphamart Ini hanya spesial, hanya ada di Indonesia saja ya Oh, boleh lah mencari rafu, kamera boleh? Kamera boleh, mah enggak boleh lho? Ini tak dikit Aduh enaknya, makan bakso pagi-pagi Aduh enaknya, makan bakso pagi-pagi Lalu dulu Junah Budi dan baliknya ikut tangannya Budi kita kok gini ujur lemas Hai pilih Tomel hai 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 jadi diklik diklik yang satu ini yang transitnya 9 jam biar seperti indai kita klik dulu kita lihat detailnya berapa lama budi transit jangan sampai beda keleran ya kita lihat jadi dia berada pagi pulangnya malam oke bentar ini jenis-jenis makanan budi sesuai yang kamu tujuh ini ya budi nasi padang ya yang mana yang mana 123 ini yang mana yang mana ini boleh oke boy ini ya tambah ya oke yang baliknya yang mana yang ke Brunei nya Budi makan apa ini ayam kemangi ya apa nasi lemak rumah apa brian nih ya nih Oh udah ada ya nih ya nih dijual dimarahin ayam kemangi ya oke Hai guys jadi bagi kita mencuri komputer kamera Budi ini gigi Juna gigi Juna ada berapa Mbak Wow guys sudah menumpahkan minum sudah menaik sini Juna Hai guys gitu udah Juna nakal guys ya jatuh jadi aku mau kasih lihat total paymentnya setelah blablabla aku enggak beli bagasi enggak beli kursi itu tiga juta lima ratus enam puluh satu kemudian pilihan pembayarannya tuh boleh pakai kredit atau debit card kemudian internet banking enggak dapat ku pakai kucoba sudah walet walet order payment yaitu Indomaret dan Alfamart kita akan coba virtual account enggak dapat juga PLT Union P sama enggak tahu ini apa installment payment tuh mandiri sama BNI ya kita akan coba bayarnya di Indomart ya Nah gini kemudian ku klik peces ya aku akan meluncur ke Indomart terdekat dari rumah aku hanya kurang lebih 500 meter kamu udah ambil baju kali bajumu seperti itu enggak papa ya bukan-bukan kunci motor ya kita pakai motor saja dekat rumah kan jadi bukit Budi pakai helm nanti Juna berdiri di depan ya tutup pintunya Oke tutup pintunya menteri Budi keluar dulu udah buko tutup gimana Budi keluar buka kita pakai motor saja sendal mana cuci ada sendal ambil di rumah yang dulu ya eh jangan besar iku pakai motor yuk kita pakai motor saja ini motor karena kan deketkan dari rumah hanya 500 meter kan aku ambilin pakai dia nanti Juna di depan situ ya jadi kita bayarnya di sini guys di Indomart ya ini deket rumah ini hanya 500 meter saja dari rumah aku terus rumah aku itu ke sana ke simpangnya hai 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 kita sudah di Indomart mau beli jajan sama bayar tiket tiket pesawat wawat untuk yuk kepanjangan ya Allah bajunya kayak gitu enggak pakai apa itu enggak pakai sandal bentar wadah sidomar awas kecepet ya Allah bayaku enggak pakai sandal kena bokok ya apa beli aku no beli itu apa pesawat nggak ada di sini sini nggak jual pesawat masnya mana ada pesawat Ayo kita lihat sana yuk kita beli apa yuk Indomie seleraku ini jadi toko iya Indomart yang sering aku beli guys jadi kalau aku ada perlu apa-apa gitu beli di sini Oh Budi mau bikinkan bauti ini Juna agar-agar bauti kan sakit jadi aku beli Kak mau bikinkan agar-agar 4600 ini agar-agar paling enak bentar-bentar beli bumbu racik ini bawain apa sih nggak ada pesawat di sini nggak jual pesawat enggak ada beli coklat apa enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh makan gula-gula permen enggak boleh satu kotak nih ya mau ya beli satu ya ini ya mau dipin dipin satu Oke yuk udah udah lainnya enggak nah sosis minuman dingin kopi terus roti-rotian ini roti awas jatuh produk Indonesia ini enak nih sari roti kemudian aku mau cari kopi kopi hitam aku abis nah ini Budi pakai ini Nescafe klasik yang saset jadi sekali minum-sekali minum gitu terus ada susu-susuan ya macam kayak kederuncit gitulah guys tapi di sini tuh lihat bersih dan ada aircon susunya Juna yang mana satu mereknya apa susu Oh titum kasih lihat aku beli titum yuk kita bayar yuk kasih masnya uangmu mana uangmu Oh itu Mas aku sekalian bayar tiket pesawat ya Air Asia Oh ya jadi satu pakai kode booking ya Iya bentar jadi kita tunjukkan kode bookingnya kepada sepeda masnya yang Indomart chagesnya berapa Mas biasanya belum pernah ya ini baru pertama kali selalunya orang bayar tuh apa di Indomart Oh Sopi sepeda motor gitu ini yang promo-promo gitu guys disini seperti itu tepung termen ini boleh ambil nih Juna ambil satu nih kasih Mama nanti ya itu langsung tiketnya terbit ya Masya ke arah email ya Oh chagesnya berapa Mas 7500 Koi adminnya 7500 3 juta 500 iya kasih yang bagus sama masnya kasih kan kalau gak dibayar es krim kamu nggak boleh cepetan hahaha oh ya bukan yang ini motornya bukan ini bukan bukan yang ini Oh apal deh guys guys Juna ya bagus terus ya 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 Akhirnya guys Sudah terbit tiket aku Di arah email ya Jadi teman-teman yang gak punya kredit card Debit card, internet banking Dan sebagainya, boleh melakukan pembelian tiket AirAsia Itu di arah Indomart, Alphamart Alphamidi, itu ya Kayak itu, simple banget Dan chargesnya untuk adminnya itu 7.500 Atau 75 cent Saja ya Sudah terbit, harap-harap gak ada Reschedule, harap-harap gak ada Cancellation Tapi aku sudah amankan Dengan cara aku membeli Asuransi ya, kalau kita membeli asuransi Sekiranya ada delay-delay Ada cancel-cancel, kita boleh Klaim ke arah AirAsianya Kalau gak salah, per 4 jam Itu 400 ribu rupiah Kita tinggal kalikan saja Delay-nya berapa jam Harap-harap gak ada delay, gak ada cancellation Gak ada drama-drama apa saja Penerbangan aku, penerbangan pertama kali dari Surabaya menuju ke Brunei Lancar jaya Cuma lagi di Brunei guys, ternyata aku di kampungnya cuma sekejap saja Lanjut Mau pesen travel Mau cuci mobil Kotor banget Kemarin dibawa ke diri itu Kena hujan Kena debu Kena semua sekali Mendadak banget sudah ya Tinggal berapa hari Kalau gak laju-laju pesen travel Nanti travel-nya juga full ya Aku berangkat dari Surabaya itu Tengah hari Kemudian sampai di KL-nya Kurang lebih sore Avernight Baru berangkat ke Brunei-nya itu besok pagi Jam 6.30 Kalau gak gili Sampai di Brunei masih pagi lah Kurang lebih pukul 9 Eh 8.30 9 lah Kurang lebih seperti itu Air Asia Akhirnya aku akan review Mampir beli cakwe Aku tadi lihat Masih itu ada kan Mas cakwe Satu tuh seribu guys Pulusan ya Mau Satu piro? Lima mas Saya ikut ya Mas-mere habis ya jam segini ya Bukanya jam berapa pagi? Jam 4 Jam 4 pagi? Ya Allah meruput mah Subuh Jam 4 pagi guys Kalau lapar buat sahur ya Ini gak? Wow enak nih Seribu-seribu Sebenarnya enaknya tuh Kalau masih anget sekitar Jam 7 gitu guys Lirin namanya Gede gini loh Cuma seribu sepuluh sen loh Roti goreng Cakwe ya Gak enak nih Tapi enak lagi kalau Kalau masih anget ya Ada wijennya Terus tengahnya tuh bolong Macem Ini apa yang lagi viral Yang dulu pernah viral itu siapa? Mang Ode Kayak udah dingin Mang Oleh Yang dibanduk dulu Enak ya Pulusan loh 1000 rupiah Jampai pagi sudah buka Kiri mbak Masa kamu tidak hopeful sih mbak? Kita isi per time max Pertamax 92 Per liternya 13 900 14 Eh 13 Mel 300 ribu itu pun juga gak penuh guys Sekarang guys 270 280 290 300 ribu Per liternya 13 900 1 ringgit 40 cent Pertamax 92 Next Pesan travel Untuk keberangkatan Ismin pagi ya Jam 4 pagi ya Disini aku selalu pesan travel Friend Hah? Loh? Oh ganti yang sini Sini ganti bubur ayam Mel Wow Mbak kok pindah sini sekarang? Iya Disini pake bubur ayam? Iya Wala Jam segini tutup? Tidak 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 Kalau dari Surabaya sama mbak? 1.35 juga? Iya Lanjut kita akan nyuciin mobil Yang ini yang terakhir ya Keribuhan aku hari ini Jadi ini langganan Aku juga Ibuku juga Biasanya kalau malas nyuci ya Tapi sebenarnya biasanya aku juga nyuci sendiri sih guys Tapi hari ini bener-bener cuape banget badan aku masih ya Kita akan nyucinya disini Kalau 10 kali cuci itu free-nya sekali Disini kita akan cuci Ini pake hidrolik ya Dia akan naik gitu guys Nanti aku kasih lihat Pas duhur Tengah hari guys Jadi dia akan dinaikkan ke situ ya Disini tuh biasanya cuapet loh Banyak banget loh Karyawannya gitu ya Jadi satu mobil tuh Kadang yang ngerjain 4, 5, 3, 4 orang gitu Kalau nyuci sendiri di rumah kan yang bagian bawahnya tuh dia Kita gak dapat bersih gitu kan guys Kalau disini kan Dia diangkat pake hidrolik seperti ini kan Boleh bersih semua sekali terus Sampai bagian bawah-bawah gitu Terus dalam juga dicuci terus Disini kurang lebih 40 ribu ya Atau 4 dolar ya Jadi kalau rame gini kan cepet kan Banyak yang Satu, dua, tiga, empat, lima Lima orang yang ngerjakan Tahap pengeringan Sudah seneng ya Sudah selesai Sudah bersih semuanya Dan aktiviti keriuhan aku hari ini pun sudah Terselesaikan semuanya Dari booking tiket Ke Indomart Bayar tiket Kemudian booking travel Kemudian beli minyak mobil Kemudian cuci mobil Lanjut pulang Kayaknya hari ini mau ada acara deh Makan ambuyat Ulan akan persiapan untuk bikin Kayak side disknya Atau pelengkapnya dari ambuyat ya Gak tau mana yang tayang duluan Ini kah Atau kami Sekeluarga mau review ambuyat Untuk pertama kalinya See you guys Terima kasih sudah mengikuti perjalanan bulan hari ini Dan jumpa lagi di vlog berikutnya Apa itu si Gmail ini ya